Halo guys, sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian udah klik tombol like dan juga subscribe ya Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika gue upload video selanjutnya ya Kemudian kalian bisa nonton videonya sampai habis Setelah kalian menonton videonya, pastikan kalian juga udah bagi ya atau share ke temen-temen yang lainnya Biar semuanya bisa tau dan nonton bareng di Howie Beast Channel ini ya Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk memberikan tanggapan kalian tentang video ini di kolom komentar ya guys Disini kalian bisa share, saling membalas chat dan komentar sebanyak-banyaknya ya guys Jadi disini gak ada batasan apapun, jadi kalian bisa komen sebanyak-banyaknya ya guys di Howie Beast Channel ini Biar kita semuanya bisa jadi akrab dan bisa jadi teman baik ya guys Halo guys, kembali lagi sama gue Beast Game Minecraft versi HP dan berada di versi, bukan versi terbaru Waduh, ya guys jadi kali ini kita akan bermain Minecraft lagi dan gue belum mengupdate versi Minecraft gue ya guys Jadi kemarin itu ada update ke versi yang terbaru di betanya Tapi gue belum mengupdate karena gue masih belum sempet ya guys Oke, jadi kali ini kita akan langsung membahas tentang 3 kreasi rahasia dari kepala naga ya guys Jadi akan sangat keren sekali ya guys, pokoknya kalian harus nonton videonya sampai habis Karena ini akan sangat keren jiwa coy, waduh Iya guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, cek it out Jadi langsung aja kita akan memulai yang pertama ya guys Yang pertama ini kita akan membuat sebuah ruangan rahasia menggunakan batuan Dragonhead ini ya guys Karena kita akan membahas tentang Dragonhead, maka semua yang akan kita buat pasti ada kaitannya dengan Dragonhead ya guys atau kepala naga Oke, jadi kita akan buat ruangan rahasia, kita hanya perlu blok terserah Kemudian Dragonhead dan juga wooden trapdoor ya guys Oke, jadi kita cara buatnya seperti ini aja, kita buat kotak guys Jadi kita buat 3x3 seperti ini Oke, ini akan sangat simpel sekali ya, kita nggak perlu membuat yang susah-susah Jadi hanya seperti ini guys, kemudian kita taruh Dragonhead di atasnya seperti ini Oke, menghadap ke sini Jadi ini sampai berputar ya guys, dan kita berputar-putar seperti ini Waduh, sampai pusing coy Iya guys, jadi seperti ini, kita taruh sampai sini Yang ini menghadap ke pojok ya guys Oke, bentuknya seperti ini guys, bisa kalian lihat sendiri Kalau dari atas, bentuknya akan seperti ini dan kalian bisa buat juga ya Dan bloknya terserah kalian mau menggunakan blok yang apa Kemudian guys, disini kita bisa seperti ini guys Kita bisa gali seperti ini Oke, kita gali terus Yap, seperti ini guys, ini udah hampir jari ya Disini, di bagian sininya Ini kita bisa gunakan untuk membuat ruangan rahasia ya guys Oke, jadi kita kasih blok seperti ini Bentar, disini kita kasih seperti ini guys Yap, jadi ini adalah ruangan rahasianya guys Kita buat disini aja Kita hancurkan ya Jadi ruangan rahasia ini akan sangat bermanfaat sekali Jadi kalau teman-teman kalian masih belum tahu trik ini Bisa kalian gunakan ya Karena ini akan sangat manis dan mantap jiwa coy Waduh, ya guys, jadi seperti ini kita hancurkan Jadi guys, seperti ini ya Dan disini, di bagian luarnya itu terserah kalian Ya guys, jadi bagian luarnya itu terserah kalian ya Kalian mau menghiasisnya seperti apa Pokoknya kalian hiasis sebagus mungkin lah ya Gue buat seperti ini aja Karena ini sangat simpel sekali Gue buat seperti ini guys Waduh, aneh sekali Dan kalau teman-teman kalian nggak tahu Ini adalah sebenarnya ruangan rahasia ya guys Atau tempat penyimpanan rahasia Dan kalau teman-teman kalian nggak tahu Nggak akan bisa masuk ya guys Jadi disini kita, karena udah tahu Kita bisa masuk disini Oke, masuk kesini guys Oh my god, dan disini bisa kalian gunakan Untuk menyimpan sesuatu ya Dan untuk naiknya, naiknya kalian bisa menggunakan ladder ya guys Disini Oke, jangan sampai kalian bisa turun Tapi nggak bisa naik coy Waduh, jangan sampai lah ya Jadi kita untuk naiknya menggunakan ladder Disini, karena gue udah taruh block Dan gue udah kasih ladder ya guys Atau tangga Dan disini kita bisa naik dengan sangat mudah sekali Oh my god Ya guys, jadi ini adalah ruangan rahasia guys Jadi yang kedua ini kita akan membuat Patung ender dragon ya Jadi kita hanya perlu ini Block of gold Kemudian dragon head Button lever Black banner Black carpet Dan juga cobblestone slab ya guys Jadi disini kita akan buat seperti ini guys Jadi kita taruh block of gold Oke, kemudian satu Ini kita kasih sembilan ya Itu udah satu Kemudian Bentar, gue kasihnya kesini aja Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Oke guys, jadi seperti itu ya Dan gue ngitungnya sampai Kayak Dora ya guys Dora Dora apa itu yang ada di Global TV dulu itu Dora yang Perempuan Kenapa gue malah bahas Dora coy Ya guys, jadi kita akan buat seperti ini Jadi kita kasih dragon head disini Kemudian kita akan kasih disini ya guys Button di atasnya Tiga, satu Dua, tiga Kemudian kita kasih black banner disini Kemudian black banner juga disini Oke, seperti itu guys Dan kita akan kasih slab disini Kita akan kasih slab Empat Jadi slabnya ini di atas Di bagian atas ini Oke, disitu Satu Dua Tiga Empat Seperti itu Kemudian di tengahnya kita kasih dua Satu Dua Oke, seperti itu guys Bisa kalian lihat sendiri ya Jadi Awalnya itu empat Kemudian Disini Di tengah-tengahnya kita kasih dua Seperti ini Oke guys Jadi seperti ini ya Bentuknya Dan kita tinggal kasih black carpet lagi Kita kasih black carpet disini guys Biar warnanya sama ya Dengan block of gold Atau koal Jadi seperti itu guys Dan kita kasih dulu disini Yap Kita tutup guys Oke Seperti ini Kemudian kita kasih lever disini Yap Seperti ini guys Kita kasih lever Dan juga Di bagian belakangnya Kita kasih button lagi Oke guys Jadi seperti ini ya Bisa kalian lihat sendiri Kemudian kita kasih black banner lagi Kita kasih black banner disini Oke disitu guys Dan juga kita akan kasih disini Oke guys Jadi ini udah selesai ya Bisa kalian lihat sendiri Dan kita tinggal Mengambil Yang namanya egg ya guys Jadi kita akan ambil telur Yap Kita akan mengambil Dragon egg Atau telur naga ya Jadi telur naga nya Kita taruh disini aja Oke jadi ini Bagaikan telurnya ya guys Oh my god Udah selesai guys Bisa kalian lihat sendiri Jadi kita udah mempunyai Patung ender dragon ya guys Dan ini sangat keren sekali Bisa kalian lihat sendiri guys Oh my god Ini sangat keren sekali ya Dan ini kalau kita pencet Maka mulutnya juga Akan bisa gerak-gerak ya guys Oke seperti itu Mulutnya juga akan gerak-gerak Karena efek dari buttonnya ya Dan ini sudah selesai guys Jadi yang ketiga ya guys Jadi yang ketiga ini Kita akan buat Kisatria naga Ingat guys Jadi kita akan buat Kisatria naga Dan ini akan sangat Wow banget ya guys Pokoknya ini akan sangat keren sekali Jadi item yang kita perlukan Juga sangat banyak sekali ya guys Bisa kalian lihat sendiri Oh my god Ada dragon head Wither skeleton Skull Kemudian cobblestone wall Dua leader pen Block of redstone Piston Purpur steer Kemudian block terserah Duck oakut slab Armor stand Anvil Cauldron Hoper Wooden trapdoor Dan juga Spruce fence Oh my god Sangat banyak sekali ya guys Jadi langsung aja Kita akan mulainya Disini kita taruh guys Jadi kita taruh seperti ini dulu Kita taruh Kemudian Ini melingkar ya guys Bukan melingkar sih Ini mengkotak Waduh Mengkotak coy Jadi ini Seperti ini guys Kita taruh Seperti ini aja dulu Oke Oke Jadi Kemudian kita taruh Disini Dirt Jadi kita taruh Satu Kemudian Dua Dan juga Tiga Oke Kemudian yang bagian sini Kita hancurkan Kemudian bagian bawahnya Kita taruh Armor stand Dan kita disini Taruh armor stand juga ya guys Dan ingat Yang ini armor standnya Menghadap kesini Dan ini kebalikannya ya guys Kita taruh Ini menghadap kesini Jadi beda ya Jadi Seperti itu Dan kita akan Kasih ini dulu Kita akan mengambil Cauldron Kita taruh disini Kemudian kita akan Mengambil air Oke Kita akan ambil air dulu Dan mengambil Pewarna yang berwarna hitam ya guys Jadi Insect Jadi kita akan mengambil Insect ini Oke Jadi kita Taruh airnya disini Dan kita Kasih warna hitam Dan ini Leader pennya Kita warnai ya guys Oke Jangan sampai lupa Kita warnai Leader pennya Yap Seperti ini guys Kita warnai Kemudian kita pasang Di armor standnya Seperti ini Oke Yang di atas juga Yap Kemudian kita Kasih ini guys Kita akan suruh dia Siap gerak Jadi Siap gerak Bam Iya guys Itu dia Jadi armor standnya Kita suruh siap Dengan cara klik post Satu kali Oke Dan dia udah siap Kemudian Kita hancurkan yang atas Dan udah selesai guys Oke Jadi seperti itu ya Ini bisa kita hancurkan Dan Terus guys Selanjutnya kita akan Kasih seperti ini Kita akan kasih seperti ini guys Oke Kita kasih seperti ini guys Kemudian kita akan kasih Slap di atasnya Dan juga kita akan kasih Cauldron di atasnya Oke guys Jadi bentuknya seperti ini ya Dan kita hancurkan Ini Karena udah gak perlu Jadi kita akan taruh Seperti ini dulu Oke Kita taruh sampai atas Oke guys Jadi seperti ini Dan kita akan mengambil Yang namanya Piston Oke guys Jadi kita akan mengambil Piston Dan juga block of redstone Jadi kita arahkan Ke bawah ya guys Jadi ini harus menghadap Ke bawah Oke Belum menghadap ke bawah Coy Waduh Oke guys Jadi ini pokoknya Harus menghadap ke bawah ya Oke Seperti itu guys Dan Kita akan pasang Cauldronnya lagi Karena Cauldron yang barusan Hancur Coy Waduh Ya guys Jadi kita hancurkan ini Kita kasih Block of redstone Copot Kemudian Kita kasih Lagi disini Block Kita kasih lagi Kemudian kita Kasih lagi Bam Oke guys Jadi seperti ini ya Dan bisa kalian lihat sendiri guys Jadi Hasilnya seperti ini Dan ini akan sangat Keren sekali lah ya Ya guys Jadi kita akan Kasih Disini Kita akan kasih Piston lagi Yap Dan kita akan dorong Menggunakan Block of redstone Lagi guys Oke Kenapa Ini kagak bisa Coy Waduh Ya guys Betul Ini kagak bisa Oh iya Bagian bawahnya Belum kita hancurkan ya Ya guys Jadi kita hancurkan dulu ini Dan kita kemudian Dorong Bam Oke guys Jadi seperti itu Gue lupa tadi itu Yap Kita tinggal lanjutkan ini Hancurkan guys Oke Jadi guys Hasilnya akan Seperti ini ya Bisa kalian lihat Jadi Jadi jangan bingung-bingung ya Karena ini sangat Simple sekali pokoknya Kemudian guys Kita tinggal kasih Enfield Oke Caranya kita Taruh seperti ini Oke Dan kita akan Mengambil Enfield Yap Kita akan Taruh Enfieldnya disini guys Oke Kemudian kita akan Kasih Dragon head Kita akan Kasih Dragon headnya Di atasnya ya Oke Bentar Disini kita Akan Disini Yap Kita jatuh Dan Kita loncat Bam Oh my god Kita harus Sneak ya guys Oke Seperti itu guys Yap Udah selesai Kita tinggal Mengajukan bagian Sininya Ya guys Pokoknya hasilnya Sepertinya bisa kalian Lihat jadi Oh my god Dan ini akan Sangat keren sekali Nantinya Dan kita tinggal Kasih seperti ini guys Kita akan Kasih Seperti ini Kita taruh Block disini Oke Dan juga kita Taruh Block disini Yap Seperti itu Kemudian kita Tinggal kasih Hopper Kita kasih Hopper disini Dan juga disini Kemudian Blocknya kita Lanjurkan Dan Kita akan Mengambil Yang namanya Cobblestone wall Guys Jadi ini Sebagai hiasannya Dan Kita akan Mengambil Spruce fence Oke guys Jadi kita akan Kasih Cobblestone wall Disini Di bawahnya Oke Seperti itu Kemudian Bagian sininya Juga Ntar Kita akan Kasih Cobblestone wall Oke Jadi seperti ini Kita kasih Seperti ini Dan kita akan Kasih Spruce fence Disini Yap Seperti ini Dan bagian bawahnya Juga Jangan sampai Lupa Oke Seperti ini Dan Kemudian kita Tinggal kasih Sentuhan terakhir Ya guys Widi Sentuhan terakhir Waduh Mana kah yang Ini Wither skeleton school Jadi kita akan Taruh Withernya Disini guys Oke Menghadap ke belakang Yap Seperti ini Oh my god Kenapa ini miring coy Ya guys Jadi seperti ini Dan Udah selesai guys Bisa kalian liat Jadi oh my god Dan kesatria Naga kita Udah selesai guys Dan ini Hanya cuma patung ya Dan gak bisa bergerak Widi Kalau mau bergerak Pakai mochoy Ya guys Jadi ini sangat keren sekali Bisa kalian liat Jadi oh my god Dan kalau ini Berada di depan rumah kalian Maka ini akan sangat Mantap jiwa lah ya Dan ini akan sangat Keren sekali Oh my god Ya guys Mungkin sampai disini dulu ya Sampai jumpa di depan rumah kalian Sampai jumpa di depan rumah kalian Sampai jumpa di depan rumah kalian Sampai jumpa di depan rumah kalian